Shalom teman-teman, sebentar lagi ibadah akan dimulai. Yuk teman-teman, jika bersama-sama siapkan hati untuk ibadah hari ini. God bless you, happy Sunday. Shalom adik-adik, sudah siap untuk sekolah minggu hari ini? Yuk kita berdoa dulu ya. Jangan lupa lipat tangannya, tutup mata. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih atas berkatmu sepanjang hari ini. Terima kasih atas hari yang baru yang sangat indah hari ini. Saat ini Tuhan kami siap untuk sekolah minggu. Berkatilah kami supaya kami bisa memuji engkau. Kami bisa mendengarkan firmanmu dengan baik. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus kami serahkan doa ini. Haleluya, amin. Selamat beribadah ya adik-adik. Daaah. Shalom adik-adik. Nah, saya mau tanya nih sama adik-adik. Adik-adik siapa di sini pernah berbuat salah? Nah, kira-kira kalau misalnya kita setelah berbuat salah, Apa yang harus kita lakukan? Ya, benar sekali. Meminta maaf. Nah, tapi kalau misalnya ada teman yang berbuat salah ke kita, Apa yang harus kita lakukan? Nah, kita sama-sama mau mendengarkan cerita satu ini ya. Dari temannya Miss Ecah. Yuk, sama-sama dengarkan. Ih, bagus banget. Ih, bagus. Eh, mau-mau-mau. Pinjang-pinjang. Ih. Oh, bagus. Kan? Iya. Udah dibilangin loh. Jangan diambil. Jangan direbut gitu. Tumpah kan. Ih, kamu nih kalau dikasih tahu. Iya, maaf, nanti aku ganti deh. Malas. Bilangnya gitu maaf terus, tapi tetap dilakuin terus. Tidak. Maaf, maaf Miss. Biserio. Loh, Biserio kenapa kau bersedih? Iya, itu tadi mainannya. Bising-bing rusak. Saya rusakin. Loh? Tadi sudah minta maaf, tapi jatuh maafin. Waduh. Aduh. Gak apa-apa, Mister Yuh. Mister Yuh minta maaf lagi aja mungkin sama Miss Lingling. Kali ini ngomongnya baik-baik. Pasti nanti dimaafkan. Kan Miss Lingling juga anak Tuhan Yesus. Gitu ya, Miss. Iya, benar. Shalom adik-adik. Yuk memuji dan memilihkan nama Tuhan sama-sama. Kita pujikan. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar ya panggil nama saya Juga dia panggil namamu Ku jawab Ku jawab ya iya iya Ku jawab ya iya iya Ku jawab ya Tuhan Ku jawab ya Tuhan Ku jawab ya iya iya Dengar dia panggil nama saya Dengar dia panggil namamu Dengar dia panggil nama saya Juga dia panggil namamu Ku jawab ya, ya, ya Ku jawab ya, ya, ya Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan Ku jawab ya, ya, ya Ku jawab ya, ya, ya Ku jawab ya, ya, ya Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan Ku jawab ya, ya, ya Adik-adik masih semangat kita pujikan hari ini harinya Tuhan Karena hari ini kita mau sama-sama beribadah buat Tuhan Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara serima Tuhan Yesus Tuhan Yesus Pasatukan kita Tanpa memandang Di antara kita Bergan dengan tangan Dalam kasih, dalam satu hati Berjalan dalam terang kasih Tuhan Tuhan Yesus Menunjuk saudaranya Kau sahabatku Kau saudaraku Tiada yang dapat Memisahkan kita Kau sahabatku, kau saudaraku Tiada yang dapat memisahkan kita Hari ini ku rasa bahagia Bergumpul bersama saudara seiman Tuhan Yesus telah satukan kita Tanpa memandang di antara kita Ayo gandeng sama mamanya Enggak dengan tangan dalam kasih Dalam satu hati Berjalan dalam terang kasih Tuhan Tunjuk kanan kiri Kau sahabatku, kau saudaraku Tiada yang dapat memisahkan kita Kau sahabatku, kau saudaraku Tiada yang dapat memisahkan kita 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 Adik-adik boleh duduk Kita mau siapkan hati kita dan pikiran kita Kita mau belajar menyembah Tuhan ya Kita mau mengucapkan sama-sama klinik ya Sa diriki aku, lihat hati Apakah ku sumanasi, Yesus Yang telah mata dan menilai hidupku Tak ada yang tersembunyi bagimu Kita pun jika dari awal ini Mungkin aku, lihat hatiku Apakah ku sumanasi, Yesus Yesus Kau yang mahatap Dan menilai hidupku Tak ada yang tersembunyi bagimu Angkatkan tanganmu Aku lihat kebaikanmu Yang tak pernah habis di hidupku Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapat Hati aku tetap setia Kita mau pujikan dari awal klinik ya Setia Setia Lihat hatiku Apakah ku sumanasi, Yesus Kau yang mahatap Kau yang mahatapu Tak menilai hidupku Tak ada yang tersembunyi bagimu 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 Yang tak pernah habis di hidupku Yang tak pernah habis di hidupku Setia Lihat hatiku Tak pernah Setia Mereka sorot-sorot kemuliaannya Bagi nama Tuhan Kau yang mahatap Salam adik-adik Tadi kita sudah lihat Kisah misling yang tidak mau memaafkan Hmm Itu perbuatan baik atau buruk ya? Yes, tentu saja itu perbuatan Yang tidak baik Dan tidak boleh kita ikutin Kita semua bisa berbuat salah Bisa berdosa Namun Tuhan selalu mengampuni kita Maka sebagai anak-anaknya Kita juga harus bisa belajar mengampuni Sebentar lagi Yuk kita simak baik-baik ya cerita berikut ini Yesus dan murid-muridnya Pergi dari kota ke kota Mereka mengajar dan juga membaptis orang-orang Suatu ketika Yesus mengetahui Bahwa orang-orang farisi telah mendengar Bahwa ia sudah membaptis Lebih banyak daripada Yohanes membaptis Meskipun yang membaptis adalah Murid-murid Yesus Dan bukan Yesus sendiri yang membaptis Orang-orang farisi Membuat seolah-olah Yesus dan Yohanes bersaing Untuk membaptis orang Kemudian Yesus meninggalkan Judea Dan kembali ke Galilea Untuk kembali ke Galilea Yesus harus melewati daerah Samaria Pada siang hari Yesus sampai ke tempat bernama Sikar Ini di dekat tanah yang diberikan Yaakub kepada anaknya Yusuf Siang itu Yesus sangat letih karena perjalanannya Kemudian ia duduk di tepi sumur untuk beristirahat Sementara murid-muridnya pergi ke kota untuk membeli makan Ketika ia sedang beristirahat Seorang wanita Samaria datang untuk mengambil air Yesus berkata kepada wanita itu Berilah aku minum Kemudian Jawab wanita itu Masakan engkau seorang Yahudi meminta minum kepada aku seorang Samaria Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria Kemudian jawab Yesus kepadanya Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah Dan siapakah dia yang berkata kepadamu Berilah aku minum Niskaya engkau telah meminta kepadanya Dan ia telah memberikan kepadamu air hidup Kata wanita itu kepada Yesus Tuhan engkau tidak punya timba Dan sumur ini amat dalam Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu Adakah engkau lebih besar dari Bapak kami Yaakub Yang memberikan sumur ini kepada kami Dan yang telah minum sendiri dari dalamnya Ia serta anak-anaknya dan ternaknya Kemudian jawab Yesus Barang siapa minum air ini Ia akan haus lagi Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya Ia tidak akan haus untuk selama-lamanya Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya Akan menjadi mata air di dalam dirinya Yang terus memancar sampai kehidupan yang kekal Yesus berkata kepada wanita itu Pergilah dan panggillah suamimu datang kesini Kata wanita itu Aku tidak mempunyai suami Jawab Yesus Tepat katanya Bahwa engkau tidak memiliki suami Sebab engkau sudah mempunyai lima suami Dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu Dalam hal ini engkau berkata benar Karena terkejut Yesus mengetahui banyak hal tentangnya Wanita itu berkata Tuhan sekarang nyata padaku Bahwa engkau seorang nabi Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini Tapi kamu katakan Jerusalemlah tempat orang menyembah Kata Yesus kepadanya Percayalah kepadaku hai perempuan Saatnya akan tiba Bahwa kamu akan menyembah Bapak bukan di gunung ini Dan bukan juga di Jerusalem Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal Kami menyembah apa yang kami kenal Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi Tapi saatnya akan datang Bahwa penyembah-penyembah benar Akan menyembah Bapak dalam roh dan kebenaran Sebab Bapak menghendaki penyembah-penyembah demikian Jawab wanita itu Aku tahu bahwa Mesias akan datang Yang disebut juga Kristus Apabila ia datang Ia akan memberitahukan segala sesuatu kepada kami Jawab Yesus kepadanya Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau Ketika murid-murid Yesus kembali Mereka terkejut melihat Yesus berbincang dengan wanita Samaria Tapi mereka tidak berkata apa-apa Melihat murid-muridnya datang Wanita itu pergi meninggalkan tempayanya dan kembali ke kota Ketika ia sampai Ia menceritakan kepada semua orang tentang Yesus Mari lihat Di sana ada seorang mengatakan kepadaku Segala sesuatu yang telah ku perbuat Mungkinkah dia Kristus? Maka orang-orang pergi ke luar kota Lalu datang kepada Yesus Adik-adik apa sih yang bisa kita pelajari dari kisah barusan? Yang pertama Tuhan peduli kepada kita semua Kita semua diciptakan Tuhan dengan spesial dan unik Kadang-kadang kita bisa tampil berbeda dengan yang lain Namun tidak ada orang yang terlalu ceroboh Terlalu aneh buat kita dikasih oleh Tuhan Yang kedua Yesus lebih besar dari segala kesalahan kita Yesus melihat hati kita Yesus mengasihi kita apa adanya Dan selalu ingin punya hubungan yang baik dengan kita Yang ketiga Tuhan memberi kita hidup baru Dan hidup yang kekal Tidak ada satu pun yang terkecuali Gak peduli kita pernah berdosa Atau seberapa pintar kita Seberapa banyak uang kita Tuhan menerima kita semua orang yang menerimanya sebagai juru selamat Amin Mari adik-adik kita berdoa ya Lipat tangan tutup mata Bapak terima kasih atas firmanmu yang sungguh indah buat kami Ajar kami Tuhan untuk bisa melakukan kehendakmu dalam kehidupan kami Kami mau jadi anak yang baik Terima kasih Bapak Sebentar lagi kami juga mau memberikan persembahan Kiranya kau memberkati supaya persembahan yang kami berikan ini Bisa menjadi kemuliaan nama Tuhan Terima kasih ya Bapak kami serahkan doa ini Hanya di dalam nama Yesus Sama-sama katakan Amin Eits jangan kemana-mana Karena sebentar lagi kita akan melakukan aktivitas Selamat beraktifitas Sampai jumpa Assalamuala 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 Kembali lagi Ramjalani Demikin ketika Ibu cinta Gimana caranya vorne Kertas origami Atau kertas manila terserah boleh Kemudian gunting dan lem Jangan lupa Bolpen untuk tulis pesannya Kertas origami ini Ada-ada bentuk seperti bear Nanti ada-ada bikin sendiri di rumah bentuk bear Kemudian jangan lupa Kertas manila untuk membuat Love-nya ini Love-nya ini dari kertas manila boleh Atau kertas origami gak apa-apa Kemudian setelah jadi tadi itu Bear-nya ada-ada tempel Di sini, di belakangnya sini Tempel dan jangan lupa buat Mata dan hidungnya seperti ini Kemudian tangannya Kita buat juga dari kertas origami Tempel di sini Dua sisi ya Kiri kanan Tempel tangannya Oke Jadi seperti ini adik-adik Nah jangan lupa Di dalamnya kita tulis pesan Yuk kita tulis bersama-sama yuk Nah isinya terserah adik-adik ya Nih Miss sudah tulis Happy Valentine Buat Sunday School GSJS Selamat mencoba di rumah ya adik-adik Bye-bye God bless you Bye-bye Bye-bye Terima kasih.